AW, terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti-teror Polri di Jalan Pendewa Harjo, Sleman, Yogyakarta, diketahui memiliki keinginan melakukan aksi teror dengan menggunakan bahan peledak. AW diringkus tim Densus 88 anti-teror Polri pada minggu 22 Januari pagi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, mengatakan AW diduga kuat merupakan jaringan kelompok terorisme ISIS yang kerap beroperasi di wilayah Yogyakarta. Ia disebut aktif mengunggah gambar dan video propaganda ISIS di media sosial. Selain itu, AW juga dikabarkan kerap membuat postingan berupa seruan-seruan provokatif untuk melakukan aksi teror. Tak hanya itu, AW pun berniat melancarkan aksi teror. Beruntung hal itu tidak terjadi lantaran polisi berhasil meringkus AW terlebih dahulu. Sebelumnya pada Jumat 20 Januari, Densus 88 anti-teror Polri juga telah mengamankan tiga terduga teroris. Mereka ialah AS di Jakarta Utara, ARH di Jakarta Selatan, dan NSN di Tangerang Selatan, Banten. Terduga teroris berinisial AS disebut masuk dalam jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Sementara dua teroris lainnya merupakan buronan yang tergabung dalam ormas terlarang yang pernah merencanakan aksi teror pada 2021 lalu. Diberitakan sebelumnya, Tim Densus 88 anti-teror dilaporkan melakukan penggerebekan sebuah rumah salah satu terduga teroris di Pandewa Harjun Sleman pada minggu 22 Januari. Tim Densus 88 melakukan penyisiran hingga eternit rumah tersebut karena diduga menjadi tempat penyimpanan barang mencurigakan. Beberapa barang milik terduga teroris seperti perangkat elektronik, senjata tajam, catatan-catatan, hingga sejumlah pakaian disita petugas. Sementara sekitar lingkungan kampung telah disterilisasi oleh Polres Sleman bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ini masih dikembangkan pihak berwajib dan penjagaan yang berhasil dilakukan Polri sebelum terduga pelaku melakukan aksinya. Terima kasih telah menonton!